Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Donasi Seke spektakuler Sebesar 2 triliun Dari keluarga Akhiditio Almarhum Akhiditio Tentu tidak lepas Dari peran serta Profesor Doktor Dr. Hargi Darumawan Karena Belialah yang pertama kali Dihubungi oleh keluarga Akhiditio Terkait Rencana sumbangan Dana yang cukup besar Yang menurut Hormon Paris itu Nomor 2 Setelah Bill Gates Atau kalau menurut Hermia Yahya dalam perbincangannya Dengan Rob Hardy Secara akumulasi Mungkin Masih ada yang lebih besar Tetapi Untuk Sekali sumbang Itu Sangat besar Yang diberikan oleh keluarga Almarhum Akhiditio Kalaupun kemudian Itu bisa Menjalan Ancar Dan bisa Dicahirkan Masih pun Di akhir-akhir Waktu Ternyata Menunjukkan Gejala Atau indikasi Anti klimaks Tidak sesuai dengan Apa yang diharapkan Tapi kita berdoa Semoga Sumbangan Itu yang mungkin Dari Selahir dari hati yang tulus Bisa Terselesaikan Dan bisa digimati oleh Mereka yang membutuhkannya Nah Terkait Heboh Viral Dan Menggemparkannya Sumbangan Ini Inilah Pulanya Membuat Saya Bisa Mengenal Melalui media Tentunya Baik media mainstream Maupun Medsos Sosok Profesor Hardi Darmamat Yang Dari Data-datanya Itu Pertangan Dingin Selama Berstahun Menjabat Di RS SK RS RK Caritas Itu Membuahkan Hasil Yang Cukup Di Cengi Jempol Di Berbagai Posisinya Juga Di Organisasi Dan Tempat Tempat Tertentu Juga Cukup Memberikan Apa yang Mampaan Bagi Banyak Orang Di Dewan Kesehatan Kota Parembang Di Dewan Pendidikan Sumsel Di BPRS Badan Pengawas Rumah Sakit Yang Katanya Mengawasi 84 Rumah Sakit Kemudian Mengajar Di Kota Sriwijaya Yang Kalau Saya Lihat Di Nib 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 Di Google Itu Angka Kelahirnya 1947 Dan Menjadi PNS Tahun 1973 Berdasarkan SK Berdasarkan Nib Artinya Saat Ini Profesor Hadi Sudah Berumur 74 Tahun Artinya 4 Tahun Yang Lalu Itu Sudah Pension 21 Dikurang 4 1997 1997 2017 2017 Mungkin Memasuki Masa Pension Dan Mohon Maaf Kalau Tidak Salah Di Negeri Kita Plus 62 Ini Profesor Itu Adalah Jabatan Jabatan Akademis Tertinggi Guru Besar Artinya Kalau tidak Salah Ada Empat Jabatan Kalangan Akademis Itu Dari Awalnya Itu Mulai Dari Asil Ahli Kemudian Lektor Lektor Kepala Dan Terakhir Guru Besar Atau Profesor Karena Jarang Orang Menulis Jabatan Negeri Guru Besar Tapi Yang Dulu Adalah Profesor Dan Dalam Aturan Di Negeri Ini Kalau tidak Salah Saya Baca Saya Hanya Search Di Google Dan Baca Baca Buku Tentang Perkaitan Dengan Ini Itu Katanya Setelah Pension Maka Gelar Profesor Itu Juga Tanggal Dengan Sendirinya Artinya Untuk Urusan Akademik Profesor Terhenti Kecuali Kalau Kemudian Diberi Gelar Emeritus Jadi Profesor Emeritus Di Negeri Kita Cukup Tidak Begitu Banyak Yang Mendapat Emeritus Biasanya Diberikan Karena Jasa Jasanya Jadi Setelah Pensiun Setelah 70 Tahun Barangkali Karena Dianggap Memiliki Jasa Dan Mungkin Masih Dibutuhkan Pengabdiannya Kemudian Dia Dianugrahi Profesor Emeritus Kalau Di Unsri Saya Belum Dapat Informasi Apakah Memang Ada Profesor Emeritus Artinya Mohon maaf Pak Prof Saya Lihat Juga Di BPRS Di Jabatan Itu Tertera Masih Menggunakan Gelar Profesor Lalu Mungkin Di Jabatan Jabatan Organisasi Lainnya Mungkin Masih Menggunakan Mungkin Rasanya Kurang Ideal Idealnya Rasanya Kurang Pas Karena Memang Sudah Diatur Kalau Sudah Pensiun Maka Tidak Boleh Atau Bukan Bahas Bukan Tidak Boleh Gelar Profesor Itu Tidak Dipergunakan Lagi Apakah Kemudian Dengan Menggunakan Itu Mendapatkan Keuntungan Ataupun Tidak Mendapatkan Keuntungan Atau Mendapatkan Manfaat Atau Tidak Masih Manfaat Kadangkali Karena Memang Sudah Diatur Sebaiknya Tidak Digunakan Ya Idealnya Tidak Digunakan Makanya Saya Heran Saya Lihat Di Berapa Media Di Pemberitaan Saya Di Google Tidak Gelar Profesor Itu Masih Menancap Kuat Mengikuti Gelar Dokter Dan Dokter Pak Hati Dan Mawan Hingga Bersaing Artinya Kalau Ketika Disebutkan Profesor Ketika Bersama Profesor Doktor Eko Indraheri Artinya Satunya Mantan Mantan Profesor Dan Satunya Profesor Tapi Semuanya Dari Yang saya Baca Yang Terbaca Oleh Saya Menyebutnya Profesor Apalagi Ini Yang Mungkin Sebaiknya Bukan Mengingatkan Sebaiknya Mungkin Dipahami Bersama Bahwa Memang Gelar Profesor Itu Tidak Digunakan Lagi Ketika Sudah Pensiun Kecuali Kecuali Memang Kemudian Menyandang Profesor Emeritus Persoalan Profesor Ini Sebenarnya Juga Sering Diperbincangkan Terutama Ketika Berkaitan Dengan Nama-nama Besar Misalnya Profesor Amin Rais Yang Pernah Diberitakan Profesor Dicopot Oleh UBM Padahal Ternyata Sudah Pensiun Memang Tidak Digunakan Lagi Atau Kemudian Profesor Mahfud MD Yang Sekarang Menku Polkam Ataupun Misalnya Profesor Yusril Isah Mahendra Apakah Karena Memang Penanggalan Itu Bukan Hanya Karena Sudah Pensiun Tapi Juga Karena Mungkin Dia Menjabat Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Jabatan Profesor Yang Itu Tadi Maka Profesor Tidak Digunakan Di Luar Bidang Akademis Mungkin Ini perlu Diskusi Juga Kalau Ada Yang Punya Pendapat Lain Saya Persilakan Artinya Saya Bukan Mempertanyakan Profesor Yang Disantang Oleh Prof Hardi Darmawan Tetapi Penggunaannya Kalau Pertanyaan Prof Saya Bikin Jelas Memang Seorang Guru Besar Di Bidang Kesehatan Yang Sepesialnya Dulu Mengambil Di Amerika Menurut Keterangan Pak Dalen Iskan Orang Banyak Jasa Low Profil Sama Seperti Pasiennya Akidipil Yang Dikupas Habis Sekolah Nah Iskan Kemudian Ilham Bintang Kemudian Bambang Susetio Ketua MPR Kita Dan juga Tulisan-tulisan Lain Juga Ketika Membahas Tentang Akidi Maka Tidak Terlepas Dari Pak Profesor Nah Barangkali Hanya Itu Yang Yang Mengganjal Dalam Pikiran Saya Terkait Kasus Ini Namun Yang Juga Membanggakan Adalah Bapak Begitu Rendah Hati Ketika Disebut Tokoh Bapak Merasa Bukan Tokoh Dalam Pembicaraan Dengan Helmi Yahya Meskipun Kemudian Juga Disebutkan Berbagai Jabatan Yang Pernah Disandang Antara Dewan Pendidikan Sumsel Kemudian Di Satgat Kopis 19 Provinsi Kemudian Di BPRS Dan Dewan Kesehatan Kota Palembang Artinya Memang Pak Profesor Itu Tetap Dibutuhkan Nah Ini Juga Berbeda Dengan Panggilan Kalau Panggilan Barangkali Kita Juga Tidak Bisa Melarang Orang Untuk Menggunakan Panggilan Tentu Misalnya Tanah Memang Sudah Lekat Dengan Profesor Memanggil Profesor Menyebutkan Dengan Panggilan Profesor Itu Sah-sah Saga Tetapi Yang Menjadi Perusahaan Adalah Ketika Digunakan Mengikuti Nama Dan Mengikuti Gelar Akademik Kalau Gelar Akademik S1 S2 S3 S3 Terangkali Itu memang Masih Bisa Digunakan Sampai Ketika kita Masih Ketika kita Pun Mendapat Gelar Almarhum Dan Yang Juga Memanggakan Adalah Bahwa Ketika Kasus Ini Berbuliur Pihak Polda Kemudian Terlihat Bersilang Sekar Soal Status Herianti Direktur Intel Kamp Kompas Ranukun Coro Menyatakan Berstatus Tersangka Ditangkap Dan Juga Profesor Hadi Juga Dimitri Terangan Setelah Herianti Berada di Poldas Sumsel Itu juga Dibantah oleh Kabit Humas Yang menyatakan Bahwa Herianti Belum Berstatus Tersangka Dan Bukan Ditangkap Melainkan Diundang Untuk Mengklarifikasi Terkait Rencana Sumangannya Saya kira Intinya Adalah Prof Bahwa Barangkali Ada yang Kurang Pas Ada yang Kurang Ideal Dengan Apa Bersandingnya Kelar Akademis Bapak Doktor Dokter Dan Kelar Spesialis Selainnya Di belakang Nama Itu Dengan Kelar Doktor Profesor Yang Memang Dan Sebelumnya Memang Berhak Berusaha Oleh Pak Hardy Tetapi Karena Usia Pensiun Yang Membatasi Sehingga Ketika Pensiun Tiba Maka Profesor Itu pun Tanggal Dengan Sendirinya Demikian Mungkin Komentar Dari Saya Kalaupun Ada yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Kepada RS Kacaritas Tempat Prof Pernah Mengabdi Selama 19 tahun Jadi Seperti Dirut Pusama Perpesor Sama Seperti Dirut Jabatan Ketika Tidak Menjabat Dirut Lagi Dirut Pemas Kacaritas Maka Dirut Tidak Digunakan Lagi Begitu Duga Dengan Pak Kututera Berseri Saya Mohon Maaf Kalau Mungkin Ada yang Kurang Berkenan Tapi Inilah Saya Hanya Sekarang Menyampaikan Isi Hati Hasil Dari Bacaan Bacaan Hasil Dari Literasi Saya Sederhana Dari Google Search Di Google Di Daring Mampu Dari Buku Satu Lainnya Yang Berkaitan Dengan Kelab Profesor Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh